AOC boleh jadi bom atom di Indonesia, tapi ketika lo liat Xiaomi China, lo bisa langsung rasain bom nuklekan 3.000 kali lebih kuat ledakannya dari AOC dengan keluarin monitor 22H cuma 850 ribu dan ini unitnya MicroPack, mouse wireless 730WT, mouse dengan dual device wireless, USB dokel dan Bluetooth dengan satu tombol kita bisa langsung ganti koneksi ke device lain punya fitur power saving dan dilengkapi dengan sensor biru atau blue tech teknologi yang bisa digunain hampir di semua permukaan termasuk kaca dan karpet 730WT ini gunain satu piece baterai double A dan kalau kalian mau yang bisa ngecharge bisa ke 751C semuanya di cover garansi 2 tahun tuker baru dari MicroPack, bisa check out pake link di deskripsi di bawah di video kali ini gak cuma yang 850 ribu, tapi ada Redmi Pro 24x dengan cuma 1,7 juta udah full Ergo stand Huawei juga gak mau kalah dengan Matthew SE nya di 1,7 juta dan yang paling gilanya Xiaomi keluar dari Redmi 27 in 4K USB C yang cuma 4,3 juta kita mulai dari monitor yang pembantainya paling gila dari Xiaomi Redmi 22 inch sekarang harganya kisaran 850 sampai 860 ya gua sih penasaran aja ya gimana apakah Xiaomi akan ngerusak lagi otak gua dengan kasih standar yang gila lagi dengan monitor budget kayak gini I don't know 22 inch langsung dikasih pelat besi aja adapternya juga langsung jadi gitu harusnya gak banyak budget yang Xiaomi punya ya bikin 22 inch segilain ini 800 ribu men, angka 800 ribu itu sudah tidak ngotak sih sebenernya untuk sebuah monitor uuuh ini taruh disini, oh iya basic aja sih eh bagian belakangnya kayak bentuk warna-warna busa warna hitam terus ada bercak-bercak coraknya putih-putih gitu lah disini udah joystick 22 inch joystick 800 ribu oh gimana caranya brand-brand yang ini pake tombol harusnya tersinggung sih disini desain by Xiaomi simple gitu aja yang gua bingung gimana caranya pake bracket ketika lu ada besi yang ngunglin ini langsung diceklek aja oh masih pake baut oh iya ini baut Xiaomi kasih lu baut kayak gini supaya lu bisa puter di bracketnya dia kasih HDMI sudah dipikirin beda bos standard Xiaomi beda-beda dikasih obing juga stand-nya juga kotak biasa besi, masih dikasih besi full ya selalu levelnya di atas brand-brand internasional yang sudah kita lihat AOC 1,2 juta by the way ini 800 ribu 400 ribu bedanya speknya ini basic aja 22 inch via panel 300 nits brightness-nya dan kontras tentu 3000 banding 1 monitornya ini ringan banget ya walaupun dia udah cukup banyak metal ya di kaki dan stand-nya airgo stand-nya sih nggak terlalu bisa buat satu tangan ya karena lu masih ngeliat stand-nya untuk angkat cuma dia memang di ujung lu bisa bilang ini super mulus gitu jadi pas lu pake 2 tangan ini udah hampir effort semua fitur udah dikasih port udah nunjukin bahwa ini entry level joystick dikasih di harga 850 ribu Vesa sudah ada dan dipikirin bautnya logo Redmi di bagian belakang cakep coraknya masih oke dan bagian depan nggak ada mereknya lu mau berkata apa lagi dan kalau lu kira Xiaomi puas ngebantai 800 ribu belum loh karena dia keluarin lagi Redmi Pro 24 inch yang gue bisa bilang ini adeknya yang pernah kita review ujung maren yang 27 inch MQS itu 2K MQS itu ini adeknya harusnya punya konsep desain yang sama bodi yang sama cuma bedanya ini 24 inch dengan harga cuma 1,7 juta lu udah dapetin monitor 24 inch IPS panel dan full airgo stand plat besi semua bagus tebal ini dilapisin plastik yang rapi depan belakang bagus karetnya juga rapi tidak tidak ngotak pegang standnya udah tau berkualitas seperti yang MQS 27 inch MQS gue ikut bodi belakangnya depannya gue lupa ya mengkilap 1,7 juta brand lain abis ini langsung ke Indonesia brand lain dan nggak berhenti ya Xiaomi di China kasih lu garansi 3 tahun full adapter yang kayak adapter smartphone bentuknya gede enak sudah angkat tangan dia cuma claim 99% srgb yang sebenarnya udah cukup juga untuk monitor 1 jutaan 24 inch gue nggak tau apakah desainnya Xiaomi ini agak ngebug sedikit atau ini cuma di unit gue doang cuma yang bagian sini nih yang bisa gerak-gerak gitu agak seret gimana jadi pada saat gue dorong gini nah disini dia nggak mau turun nih nggak mau ngunci gue mesti kayak begini dia ngunci ya langsung ya intinya seperti itu disini disein HDMI ada di sub juga ya iya monitor 1 jutaan ada audio app juga nggak berhenti disana dia kasih lu USB hub disini kalau dari info banyak brand yang gue tau USB hub di monitor itu harganya paling mahal ya plug-in istilahnya plug-in kalau di China itu tambahan gitu paling mahal makanya nggak semua monitor mau pakai USB hub karena harganya langsung melambung 1,7 juta bos monitor 1 jutaan sudah punya USB hub ada nggak saingannya Indonesia masih 2 jutaan 24 inch belum air gue nanti nggak ada USB hub masih ada nggak langsung 1 tahun juga LG Acer ya Samsung gue maklumin lah ya 1,7 juta masih dikasih calibration report ini sih kalau sampai bagus habis pos monitor di Indonesia nggak ada gunanya lu lihat lagi kita tes ya satu tangan dia ngangkatnya oh satu tangan juga kesulit desainnya sih gue kurang demen ya sebenarnya buat mata gue sih kurang enak garis-garis ini biasa dipakai sama Samsung air ghost 10-nya udah full lu tetap nggak bisa pakai satu tangan tilt-nya tapi sama kayak 22 inch dia di ujung lu bisa bilang dia super mulus jadi ketika lu pakai dua tangan ini udah effortless udah hampir nggak ada tenaga lu mainin tilt-nya dan vertikalnya dua arah swivel juga dikasih head adjustment juga dikasih lihat seberapa cleannya 24 inch ngeliat Xiaomi membantai mulu kayaknya Huawei gerah juga dia pengen ikutan perang juga ya Huawei China ya bukan Indonesia dia keluarin juga 24 inch terbarunya di Madview SE yang non-ergo stand harganya 1,5 juta dan Huawei seperti yang kita tahu dia selalu berani tampil beda dimana monitor yang satu ini diklaim sudah dikalibrasi pertama dia juga bisa dia bilang P3 white color gamut 90% 1,5 juta gamut P3 90% dan keliatannya dia kasih kita preset sRGB men dan kalau ini memang bener-bener 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 bekerja dengan baik apakah ini tanda kalau monitor akan dikuasain lagi dengan sama brand China seperti yang di smartphone mungkin ini awal ya stand-nya disini yang plastik full plastik HDMI harusnya tetap gayanya adapter untuk power manual Huawei selalu punya desain yang clean cakep kita bisa lihat dari 24 inch yang dia jual yang AD80 itu ini langsung cek-click aja masuk dan kita lihat dari belakang clean aja gitu dengan portnya DC-in oh gak ada audio out langsung DP dan HDMI 1,5 juta lo dapet DP dan HDMI gak ada disap nice 1,5 juta dia kasih DCI-P3 90% dan gue belum pernah lihat Huawei ngibul tentang speknya atau over dan ketika lo masuk ke OSD oh ini joystick mewah banget 1,5 juta mewah banget disini udah ada preset P3 dan disini ada preset sRGB coba bagi gue ubah ya wah kayaknya bener soalnya di mata gue karena gue udah biasa kalibrasi monitor disini birunya agak jadi redup kehilangan saturation birunya dan ini harusnya sRGB-nya bener bangke kalau ini bener-bener jadi sih itu kalau Huawei Indonesia niat kayak Huawei China tapi kalau kelakuannya kayak kemarin ya Huawei Indonesia yang sekarang yang Matthew GT sampai hari ini tidak masuk-masuk ya gak beda sama si Om Indonesia suram dan gue lupa bilang kalau yang ini juga ada versi full Ergo-nya cuma gue gak beli ya harganya 1,9 juta yang gue pikir kita lihat versi bawahnya aja karena monitor budget seberapa dia bisa budget cuma dengan dia tidak ada Ergo stand-nya jadi gak ada Vesanya gue gak tau yang full Ergo stand gak ada Vesanya dan yang paling spesial hari ini Redmi keluarin 27 inch 4K USB-C yang ini bodinya paling beras dari semua setelah Xiaomi membantai dengan brand Xiaomi dia keluarin monitor yang terbaik yang gue pernah lihat di 2022 dengan REC 2020 sampai di 84% ya itu harga 7 jutaan brand Xiaomi gak puas Xiaomi tetap gak puas haus dia pembantaian Redmi dikeluarin untuk mengisi posisi di bawahnya dengan harga cuma 4,3 juta 4,3 juta sekali lagi gue ngomongin 4K 27 inch USB-C 65W DCI-P3-nya 95% berarti reactivity-nya sekitar 70-an lah 70-an persen dan di 4 juta yang paling deket harusnya Samsung S27A800U yang lagi OTW yang baru mau gue review itu yang gue consider terbaik di Indonesia dan lo mesti ingat Xiaomi China China beda bos sama Xiaomi ini garansinya 3 tahun full oh dia tetap pake konsep yang gitu jauh lebih padet ya tapi jauh lebih padet jauh lebih berat filmnya mirip konsepnya merezmi pro tadi plastiknya jangan lupa ketika lo sudah murah barang dikasih all out kayak gini lo mau komplain juga susah mau gak beli pun susah gitu kotak standar simple clean padet semua yang diimpikan orang-orang designer kabel power kabel thunderbolt SDMI manual book tidak penting wah kali ini gak pake magnet ya klep-klepan gitu doang kali ini biasa aja Redmi ya mesti ada yang dikorbanin seluruh kalibrasi seperti biasa DCI-V3 oke dan SRGB harusnya dua preset itu yang biasanya dipake kalau monitor 95% DCI-V3 SRGB dan display weekly yang dikabel gamanya 2,2 yang biasa konsepnya Redmi bulet gitu aja perlukan gue bilang seberapa indahnya ini pembungan panas lingkaran kayak gini di bagian Vesa Vesanya cakep monitornya berat build qualitynya bagus konsep Dell juga masih dipake di tengah-tengah monitor bagian depan atau belakang dan mengitari semua monitornya sampai bagian bawah dan Xiaomi kali ini pindahin USB-nya portnya di bagian sini bukan yang di luar ini agak susah diraih sebenarnya cuma ya apa sih yang lo mesti komplain di harga 4 juta dan garansi 3 tahun full dan kualitasnya gak bisa dilawan sama brand lain apa yang mesti lo komplain selain membeli monitor udah apa yang lo mesti komplain full airgo stand-nya ini sih mulus gak ada obat berarti kalau bisa dua arah swivel juga yang ada adjustment mulus satu tangan bisa tilt satu tangan dari bawah dari mulutnya monitor kekleinan super lo langsung bisa dapet tidak ada obat harga 4 juta kualitasnya juga harusnya gak main-main nanti kita tes tapi disini udah kasih pro mode juga sama kayak yang Xiaomi-nya ini tipe Xiaomi-nya ini tipe Redmi-nya dan sudah ada preset sRGB lo bisa lihat gimana birunya itu kayak ke-reduce ke-reduce ketika gue ke sRGB ini sRGB ini yang P3 ya kan birunya agak sedikit keluar kita tunggu di review lengkapnya jangan lupa subscribe dan dengan adanya 4 monitor ini dari Huawei Xiaomi juga habisin semua segmen gue rasa ini udah mulai era baru di China sana dimana kembali lagi sejarah terulang yang ada di smartphone dimana brand-brand China menguasai pasar dari entry level sampai hampir high level jadi entry paling low ke mid hampir ke high disikat abis sama China dan kalau ini dua brand gila China ini masuk ke Indonesia dan niat kalau niat ya dan AOC masuk untuk memenuhi posisi gamingnya kayaknya udah gak ada alasan lu beli brand-brand Taiwan kayak Asus Gigabyte MSI yang masih jualan gimmick kadang-kadang dan harganya yang tidak ngotak terutama MSI ya gue rasa hal itu cuma baru terjadi di China dan bisa dinikmatin sama rakyat-rakyat sana di Indonesia mungkin harus dipen... ya kalau gue liat kayak gini sih harusnya pembantaian itu udah terjadi di China sana udah gak ada ngelirik-lirik brand-brand Taiwan ya di Indonesia gak tahu ya butuh beberapa tahun ke depan kalau mereka tobat dari kebadutannya thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir gue Elwin dan JTD sampai jumpa il speereta ch помощью grab you from tu